Ah baru pulang dari camping kemarin, aduh ngantuk sekali, soalnya di tempat camping itu tidurnya gak nyenyak, disana banyak nyamuk, ah ngantuk deh, eh sepertinya ada yang lewat tadi di luar, hah kenapa tiba tiba tidak ada, aneh sekali, hmm apa cuma perasaan saya saja ya, ah sudahlah mungkin memang karena ngantuk makanya berhalusinasi, ah si Atong sudah pada tidur, memang si Atong ini tukang tidur, eh ya sudahlah yang penting sekarang saya juga mau tidur, ngantuk sekali ini, aduh kepala pegal-pegal, mana tidur di campingnya kasurnya kurang empuk, hah untung sudah pulang, sekarang bisa tidur di rumah sendiri dan di kasur sendiri, ah lega sekali, eh baiklah kalau begitu saya harus cepat tidur aduh ngantuknya lumayan parah ini, ah baiklah tidur dulu kemana itu manusianya, kenapa tidak ada satu orang pun manusia disini, pada kemana semua, ah saya ingin membangsa manusia, kenapa belum melihatnya ya, ah kemarin siapa yang sempat membangunkan saya, saya akan memakannya, ah maka akan saya cari dulu manusianya, ah pasti sebelah sini ada manusia, karena saya mencium bau manusia, ah baiklah kalau begitu saya cari sebelah sini, ah dimana asal bau manusia itu, kenapa saya belum menemukannya, ah sepertinya disini ada, ya benar sekali, saya tidak salah lagi, disana ada manusia, ah 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 ah, saya mendapat satu mangsa, ah ah ah, kamu tidak bisa lari lagi, kamu adalah mangsa saya satu-satunya, ah 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 ah, akhirnya saya punya mangsa yang pertama, ah ah ah, kamu akan saya makan, ah 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 ah, kamu manusia, aku menjadi makanan yang sangat lejat, ah ah ah, bersiaplah, ah ah ah, kamu tidak bisa lari lagi, tidak usah meminta tolong, wah ah ah ah, eh Mio Mio Mio, ayo temani Kak Yuta, kita mau belanja Mio, hah emang Kak Yuta ada uang? ada Mio, uang sisi, sisa, sisa ini, sisa jajan tadi siang, wah kayu tangga jajannya, eh Mio lihat Mio, apa itu? hah, iya kak, kenapa ada mobil polisi? iya Mio, wih lihat ada polisi yang berjaga, itu kan Pak Ken, lihat Mio, disana juga disegel, pintu, pintu yumatnya disegel Mio, hah Pak Ken, Pak Ken, itu kenapa di dalam? ah ah, kenapa ada Kak Takagi sama Bu Iyo, lagi memeriksa apa? lagian kenapa disegel, yumatnya kami jadi tidak bisa jajan eh, Yuta, kalian ngapain disini? iya, kami mau jajan ini Pak Ken, gimana dong? eh, tidak boleh, tidak boleh, kalian cari kedai lain saja loh, kenapa? iya, disana tadi terjadi kasus ah, boleh kami masuk? eh, tunggu dulu ayo Mio, cepat, cepat, cepat kita tanya Kak Takagi Kak Takagi, Bu Iyo, ada apa ini? ada apa? eh, eh, Yuta, kalian jangan kesini hah, ada korban ya? korban apa itu? ya, kalian anak kecil tidak boleh lihat eh, tapi kami sudah nampak ah, ya sudahlah, makanya kalian harus tahu gak boleh keluar malam-malam ini terjadi, lihat kakak itu jadi korban hah, korban apa ini? ya, kami belum tahu, kami masih menyelidiki wah, kalau begitu kami tidak boleh keluar malam lagi dong eh, jangankan malam, siang kalian juga harus hati-hati ini sepertinya bukan perbuatan manusia wah, jadi apa dong? waduh Mio, ayo kita lari Mio kita tidak boleh lama-lama disini ini berbahaya iya kak, kita cepat pulang saja kak betul Mio, ini adalah eh, eh, Pak Ken, kami pulang dulu ya eh, ya, kalian sebaiknya pulang saja eh, ayo Mio ini sangat berbahaya kita anak-anak tidak boleh disini iya kak, kan tadi sudah dilarang kenapa Kak Yuta malah masuk? iya Mio, soalnya kan penasaran apa yang terjadi eh, ayo Mio, kita harus cepat pulang kita harus bilang sama Kak Sakura sekarang kota Sakura sedang tidak aman iya kak, kita jangan keluar lagi kak bahaya iya Mio, apalagi kita cuma anak-anak tapi kita penasaran juga ya siapa yang melakukan hal itu ayo Mio, kita bilang sama Kak Sakura kebetulan Kak Sakura ada disana eh, Kak Sakura, Kak Sakura eh Yuta, kalian dari mana? kami tadi dari, dari Yumat jadi kalian sudah siap jajan? nggak jadi Kak Sakura lah, kenapa? iya soalnya Yumatnya lagi disegel di segel? di segel? di segel kenapa? iya soalnya disana ada kasus hah, kasus apa sih? iya disana ada Kak Takagi Bu Iyo sama Pak Ken lagi menyelidiki kasus soalnya kakak Yumat itu jadi korban hah, korban apa? iya nggak tahu nggak tahu siapa yang melakukannya tapi kata Kak Takagi sepertinya bukan manusia yang melakukannya lah, kok bisa? jadi kalau bukan manusia apa dong? nah, itu nggak tahu Kak Sakura masih diselidiki eh, katanya kita anak-anak jangan keluar-keluar lagi bahaya sekali sekarang makanya kami mau masuk ke dalam rumah saja ayo Mio kita jangan lama-lama di luar bahaya, bahaya sekarang lagi bahaya kata Sakura sedang tidak aman ayo, kita duduk disini saja iya Kak jangan main di luar lagi kita main di dalam rumah saja iya Mio benar sekali kira-kira apa ya? hmm, hah aneh sekali kenapa kata Pak Polisi itu bukan manusia yang melakukannya jadi kalau bukan manusia apa dong? hah, kalau gitu harus tanya sama si Yuta mungkin si Yuta tahu Yuta, Yuta emang gimana sih kata Pak Polisinya? eh, katanya masih diselidiki Kak Sakura kami mana tahu kami cuma anak-anak iya, tapi mungkin Pak Polisinya ada bilang kan? nggak ada, nggak ada dia nggak ada bilang karena masih misterius sekali siapa pelakunya? oh, begitu ya hmm, jadi sekarang kata Sakura sedang tidak aman ya? iya Kak Sakura sepertinya sedang tidak aman jadi Kak Sakura kalau keluar juga harus hati-hati hmm, baiklah kalau begitu kalian harus bilang sama Anto Atong oh iya, benar juga hah, Mio berarti kita harus bilang sama Anto dan Atong tentang hal ini supaya mereka tidak keluar-keluar kemana-mana lagi iya Kak kita harus kasih tahu mereka kalau tidak nanti bisa bahaya betul Mio hmm, ayo kalau begitu kita harus ke rumah mereka dong wah, bahaya nih kita harus keluar lagi iya Kak kita diam-diam saja keluar iya Mio jangan sampai Kak Sakura tahu kalau Kak Sakura tahu pasti tidak boleh eh, Mio Kak Yuta punya ide hah, ide apa Kak? eh, bagaimana kalau kita menyelidiki hal ini bersama-sama si Atong dan Anto hah, itu kan tugas polisi Kak kita mana boleh ikut campur eh, tenang saja Mio kamu mau tahu gak? soalnya kan penasaran juga eh, kalau menunggu Pak Polisi mungkin akan lama jadi kita selidiki sendiri bagaimana? hmm, tapi berbahaya gak Kak? eh, tenang saja kita berempat nanti jadi pasti aman-aman saja eh, coba deh lihat nanti si Atong dan Antonya mau atau enggak iya Mio kita bilang sama dia dulu ayo, kalau begitu kita harus ke rumah si Atong dan si Anto ayo cepat sebelum Kak Sakuranya tahu iya Kak, Kak Sakuranya lagi di dapur dia pasti tidak tahu kalau kita keluar betul Mio, betul ayo, ayo, ayo Mio kenapa kamu masih belum keluar? iya Kak, tunggu dulu ayo cepat sebelum Kak Sakura tahu nanti kalau Kak Sakura selesai masak dia bakal ada ketahuan nih iya Kak, baiklah nah, kita cari dulu si Anto dan si Atong ada di mana mungkin mereka ada di taman ya gak tahu juga Kak mereka lagi di mana sekarang? iya Mio, kita coba cari dulu dah mereka pasti gak jauh-jauh dari sekitar sini biasanya mereka kalau main kan di sekitar sini iya sih Kak memang biasanya begitu nah, baiklah kalau begitu mari kita mulai cari mereka tapi kita harus hati-hati juga iya Kak harus hati-hati hmm, baiklah Mio ayo cepat ayo cepat kita harus kasih tahu mereka mereka pasti kaget dengan hal ini nah, di sini di sini mereka di sekitar sini biasanya main tapi Kak, Kak itu mereka di dalam kafe oh, iya ya wah, tumben mereka hari ini makan di kafe ah, Anto-Antong kenapa kalian di sini eh, Yuta aduh, kenapa kamu juga ke sini kamu gak makan ya, saya sudah makan dari rumah ya ampun itu kenapa piringnya letak di lantai eh, gak tahu tadi jatuh ke bawah eh, eh, kalian tahu gak kalian tahu gak ada kasus besar nih waduh, Yuta jangan naik ke atas meja dong iya, iya santai, santai nah, si Mio juga ikutan nih ah, iya pokoknya ini ada berita besar ada berita besar kalian mau tahu gak eh, apa itu Yuta apa itu eh, ini kakak yang di umat itu jadi korban hah, korban apa gak tahu siapa pelakunya kata Pak Polisi itu bukan manusia waduh kalau bukan manusia jadi apa dong nah, itu dia karena itu saya mau ngajak kalian untuk menyelidiki kasus ini waduh jadi kita jadi detektif dong iya, iya kita jadi detektif mau gak eh, mau-mau saja sih tapi emang aman, Yuta aman-aman kita berempat nanti kalian berdua sama saya, sama Mio kita menyelidiki hal ini waduh seru juga tuh kedengarannya baiklah kalau begitu kapan kita mau mulai nih ah, kita makan dulu deh kalian itu tuh belum dimakan belum dihabisin makanannya habisin dulu dah baru kita ngomong lagi oh, oke baiklah kalian sudah makan, Yuta sudah-sudah dari rumah sudah makan yaudah deh kalau begitu kami makan dulu ya nah, sekarang sudah selesai ayo-ayo kita ke rumah saya dulu kita kita omongin hal ini kita mau selidiki kasus ini sama-sama ya, Yuta wah, bakalan seru nih kita jadi detektif keren-keren iya, Kak tapi kita mau mulai dari mana, Kak nah, tenang dulu, Mio kita ke rumah dulu nih kita bicarakan dulu tapi jangan sampai Kak Sakura tahu ya eh, iya baiklah, Kak loh, kenapa nggak boleh sampai Kak Sakura tahu ya, soalnya nanti pasti tidak boleh sama Kak Sakura eh, tunggu dulu kita pergi ke kantor polisi dulu nih kalau kalian mau lihat oh, mau lihat ini nih eh, kakak itu iya, iya, iya jadi korban dia nah, baiklah kalau begitu kita sudah sampai nah, kita minta izin dulu nih sama Pak Ken buat masuk untuk lihat ayo teman-teman ah, Pak Ken, Pak Ken kami boleh minta izin masuk nggak? ah, kalian lagi sedasar bocil kalian tidak boleh masuk liatnya dari luar saja eh, baiklah, baiklah eh, tidak boleh masuk tolong, kita tidak boleh masuk lagi ah, lihat dari luar sini saja sini sudah nampak tuh, lihat kan kakak itu jadi korban dia sampai tertidur di sana eh, itu bukan tertidur Yuta itu pingsan oh, gitu ya iya, iya, baiklah kalau begitu dia pingsan di sana tuh, lihat di sana ah, itu kan kasihan nah, katanya bukannya pelakunya bukan manusia aneh kan? jadi kalau bukan manusia apa? apakah monster? atau, atau hantu? eh, tidak tahu juga eh, ayo cepat kita harus pulang kita jangan lama-lama di sini karena di sini bahaya karena kata Pak Polisi kota Sakura sedang tidak aman iya, iya ide bagus Yuta kita pulang saja jangan lama-lama di luar apalagi kalau sudah malam ya, benar sekali nah, ayo cepat kita pulang ke rumah nah, sekarang kita mau omongin nih apa yang harus kita lakukan? kita harus mulai dari mana? untuk menyelidiki kasus ini iya, Yuta jadi kita harus bawa apa nih untuk menyelidiki kasus ini? ah, tunggu dulu tenang dulu masuk dulu ke dalam ayo cepat, cepat masuk ke dalam sus, diam ya jangan sampai Kak Sakura tahu oke, baiklah ngomongnya agak pelan nih sekarang masuk dulu masuk dulu semuanya masuk dulu nah, sekarang kita harus menyelidiki kasus ini nah, bagaimana caranya? apakah kalian punya ide? eh, tidak tahu Yuta kami bingung ya ampun ya sudah yang pasti eh, makhluk itu kan keluarnya malam jadi kita selidikinya pas malam hari waduh pas malam hari Yuta apa tidak berbahaya? ah, tenang saja pasti aman kita berempat toh eh, oke baiklah, baiklah kita turuti nah, sekarang kita sudah siapkan senter semuanya sudah aman kita sudah terang nah, sekarang kita mulai pencariannya kita harus mengelilingi kota Sakura kita harus mencari ke setiap sudutnya setuju gak? eh, ya setuju Yuta oke, baiklah kalau begitu kita mulai pencarian hmm, kira-kira kita mulai dari mana dulu ya? kota Sakura seluas ini kita mau cari dari mana dulu nih? Yuta, Yuta saya punya ide hah, punya ide? emang apa idemu? eh, bagaimana kalau kita cari di taman? oh, iya betul-betul kita mulai dari taman dulu dah ayo cepat di taman kan banyak tempat persembunyian bisa saja makhluk itu sembunyinya di taman iya kak kita cari dari taman dulu nah, ayo teman-teman sebelah sini wah, kalau malam hari kota Sakura kelihatan sepi ya iya Yuta mungkin karena kasus ini semua orang pada gak berani keluar oh, iya masuk akal kalau begitu kita jangan sampai kelihatan pak polisi nanti kita malah dilarang disuruh pulang ke rumah iya Yuta hati-hati juga sama pak polisi nah, baiklah sekarang kita sudah sampai di taman mari kita periksa setiap sudut dari taman ini hmm, dimana ya kira-kira makhluk itu bersembunyi pasti di sekitar sini nih di sekitar ini nih labirin ini oh, Yuta hati-hati jangan sampai kamu pula yang disergap ya, tenang-tenang kita cari di sini di sini dan di sini dan di sela sini sepertinya ada tempat persembunyian di sini kita coba lihat lagi ya nah, di sini oh, oh tidak ada tidak ada teman-teman kemana lagi nih kemana lagi ayo, ayo kasih ide kasih ide Yuta, Yuta bagaimana kalau kita cari di shrine hah, di shrine? iya di sana kan juga ini tempat keramat jangan-jangan di sana dia bersembunyi oh, iya masuk akal juga baiklah kalau begitu mari kita ke shrine kita cek di sana hah, apakah di sana ada makhluk itu? iya, Yuta sebenarnya makhluk apa yang kita cari? saya masih bingung nih eh, tenang saja kalian pokoknya cari saja gak usah banyak tanya kita tidak ada yang tahu di sini makhluk apa itu yang pasti kalau kita sudah dapat baru kita bisa tahu nah, sekarang cara naik ke shrine gimana? Yuta bukannya jalannya dari samping? oh, iya lupa, lupa, lupa dari sini masuknya hah, gimana sih gara-gara sudah lama tidak ke shrine? nah, baiklah kalau begitu kita mulai selidiki dari shrine ini apakah ada sesuatu yang mencurigakan di sini? ayo, teman-teman kita naik, naik, naik ke atas kita cek semua sudut eh, tuh dulu itu suara apa? oh, iya, Yuta ada suara menggumam iya, iya suara apa itu? hah, atong, atong kamu jangan jauh-jauh nanti kamu malah ditangkap eh, iya, Yuta sorry, sorry saya agak lambat tadi tersandung saya jatuh lihat, teman-teman di sini ada suara aneh suara aneh kamu, kalian dengar tidak? eh, iya, kak kami dengar, kak nah, ayo kita sembunyi di sini dulu mungkin ada sesuatu di sini eh, tapi di mana ya? di bangunan yang mana? kalian tahu nggak? eh, kami masih ragu, Yuta sepertinya di sebelah kanan tadi ya, mungkin di sebelah kanan itu nah, pasti ada di bangunan itu tuh aneh sekali tapi kita jangan dekat-dekat nanti kalau makhluk itu keluar kita bisa gawat iya, Yuta kita keliling ke sebelah sana saja lihatnya hmm, iya juga, iya juga ke sebelah sini kan? iya, iya, dari sini nah, baiklah kalau gitu, kita lihat dari sini apakah memang ada sesuatu di sana? nah, itu dia itu dia, teman-teman sepertinya memang ada sesuatu mana, Yuta, mana? eh, Atong itu apa? eh, itu itu kan sepertinya batu yang kita temui di goa itu oh, iya saya baru ingat iya, itu seperti batu yang ada di goa itu iya, iya goa sewaktu kita camping itu kan? iya, iya wah, apa itu ya? makhluk apa itu? kenapa batunya bisa punya mata dan hidung? serta mulut? wah, kelihatannya sangat menyeramkan iya, Yuta ayo kita segera pergi dari sini iya, tunggu dulu, tunggu dulu kita harus sembunyi dulu nih kita tunggu dia keluar dulu saya mau memastikan itu makhluk apa karena menyeramkan sekali ah, Yuta kamu gimana sih? nggak kapok-kapok apakah kamu nggak takut dikejar sama makhluk itu? ah, tunggu dulu kita cari tempat sembunyi dulu nih soalnya saya belum bisa melihat dengan jelas di sana makhluk itu sepertinya tidak jelas di sana ayo cepat, kita sembunyi di sini nanti sebentar lagi dia pasti keluar eh, kak, kak pulang saja deh, kak ah, tenang saja, Mio kita sembunyi di sini dulu nih nah, kita tunggu makhluk itu keluar baru kita bisa dengan jelas melihatnya itu makhluk apa? eh, tunggu dulu sebelah sini sepertinya bukan tempat persembunyian yang bagus coba sebelah sini dah kita cari sebelah sini ada tempat sembunyi nggak ya di sini? aduh, di sini sepertinya nggak ada juga ah, gawat kita mau sembunyi di mana? ah, udah Yuta pulang saja deh saya tidak berani menyelidiki lagi soalnya makhluk itu terlihat aneh ah, kamu kamu pengecut sekali, atong sudah, ikut saja dah pokoknya tenang kalau ada kak Yuta di sini tenang aman semua sentosa eh, ya ampun Yuta ini tidak kapok-kapok eh, baiklah kalau begitu kita cari dulu tempat persembunyiannya di mana ya ini? kenapa tidak ada? eh, kemana kita harus sembunyi nih? ah, ya sudah dah kita sembunyi di taman dulu nanti kalau makhluk itu keluar pasti lewat sini kan? eh, ya dah terserahmu Yuta yang penting kita jangan sampai ketangkap saja hmm, baiklah kalau begitu kalian ikut arahan saya ayo semuanya kita sembunyi di taman saja saya sudah putuskan kita harus sembunyi di sini di sini pasti aman ya kak di sini saja dah kak jangan dekat-dekat menyeramkan nah, baiklah kita sembunyi di mana ya? di sini lebih baik ya nah, di sini saja dah di sini aman di sini aman dia pasti tak akan ke sini eh, tapi kan kalau kita sembunyi di sini kita nggak bisa nggak bisa nampak makhluk itu Yuta ah, oh iya ya benar juga kata Muatong eh, bagaimana kalau ngintip sebelah sini sebelah sini ah, tidak nampak ah, sulit sekali melihatnya kalau dari sini terlalu jauh, terlalu jauh kita harus lebih dekat bagaimana kalau kita sembunyi di balik dinding itu eh, jangan Yuta kalau dinding itu kan terlalu dekat hmm, iya juga ya jadi mau di mana nih? saya jadi bingung ah, sebentar lagi mungkin makhluk itu akan keluar bagaimana kalau kita sembunyi di balik pohon ini ah, nggak mungkin Yuta di sana juga parah kalau dia ternyata masuk ke taman kita pasti habis ketangkap iya ya eh, gimana ini? bingung, bingung ayo teman-teman kasih ide dong mau sembunyi di mana? ah, ya sudah deh kalau kalian tidak bisa kasih ide kita sembunyi di sini saja di sini di sini aja dah di sini di pohon ini di balik pohon ini eh, ya baiklah baiklah yang penting kalau makhluk itu mendekat kita harus lari sekencang-kencangnya ya, ya sepakat ya iya, baiklah eh, teman-teman dengar-dengar sepertinya makhluk itu sudah mendekat waduh gimana ini? nah mungkin sebentar lagi dia lewat di sana wah, itu dia teman-teman makhluknya waduh besar sekali ternyata memang iya dia mirip seperti batu yang kita pegang di goa itu yanto iya, Yuta waduh menyeramkan sekali wajahnya gawat apakah memang batu itu menjadi hidup ya gara-gara kita sentuh ya mungkin itu alasannya batu itu tidak boleh disentuh wah, gawat jadi batu itu hidup gara-gara kita tong iya, gimana Yuta wah, kacau-kacau kalau gitu kita harus cepat lapor pak polisi dulu gimana cara menganibat menangani hantu batu ini iya, Yuta ayo kita ke kantor polisi iya, benar-benar nah, itu dia wah, untung pak polisi ada di kantor wah, kacau ini tapi kita jangan ngomong-ngomong dulu dah nanti kita malah kena marah eh, pak polisi, pak polisi kata kagi, kata kagi eh, ada apa? kalian anak kecil berkeliaran malam-malam iya, iya, iya kami sudah tahu siapa yang menyerang kak Mami Yumat hah? emang kalian tahu? iya, iya kami sudah melihatnya dia tadi ada di di ini di shrine terus eh, dia lewat di taman kami juga ada di sana jadi kami melihatnya langsung hah? emang bentuknya seperti apa? dia bentuknya seperti kepala batu kepala batu yang bisa terbang ada mata ada hidung dan ada mulut wah, pokoknya menyeramkan dah kalau pak polisi lihat pasti ketakutan juga hmm, yang benar saja ya sudah sekarang kita ke shrine dulu tadi dia ada di shrine kan? iya, tadi dia ada di shrine tapi dia sudah pergi hmm, masa iya? mungkin dia akan kembali lagi iya, coba saja ke sana eh, baiklah kalau begitu kita sama-sama ke sana ayo cepat para bocil kalian ikut saya iya, iya biar saya antarkan pak polisi dia ada di shrine tadi kami pas juga ke sana tadi jadi kami tahu dia ada di shrine eh, di shrine di mana ya? lewat sini, lewat sini salah arah kita ah, gimana sih kamu yuta? bawa keliling-keliling saja ya, pokoknya kita ke sana tadi saya sudah bingung mau antar ke mana ayo cepat sebelum dia pergi terlalu jauh nanti kita malah tidak bisa menangkapnya ya, baiklah ayo semuanya kita ke sana wah, ada apa ya? jangan-jangan di shrine ada jatuh korban lagi ayo cepat tadi kami melihatnya di sini dia pertama muncul ada di sini ah, jangan-jangan kakak yang ada di shrine ini jadi korban lagi hah, itu dia wah, ternyata benar pak polisi wah, gawat kita sudah telat iya benar waduh, kakak ini sudah jadi korban lagi gimana dong? hmm, jadi bentuknya katamu itu bentuknya seperti kepala, batu yang ada mata dan hidung serta mulut iya betul dan bentuknya itu seperti kami lihat di goa dekat tempat camping hah, kalian pergi ke sana? nah, iya kami pergi ke sana dan si Antonya malah menyentuh batunya hah, gawat gimana? kenapa bisa kalian sentuh? itu kan tidak boleh disentuh sudah ditutup sama garis polisi eh, iya soalnya kami penasaran pak polisi ah, kacau itu kalau disentuh dia akan hidup lagi hah, itu makanya kalian lihat itu adalah hantu kepala batu keramat hah, hantu kepala batu keramat? iya benar dia jadi hidup lagi dia padahal sudah tidur sekian lama gara-gara disegel ah, sekarang kalian malah membangkitkannya lagi kacau sekarang sudah makan dua korban nih tidak tahu berapa banyak lagi wah, gawat kalau begitu gimana dong pak polisi ah, sekarang gini saja sebaiknya kalian kembali dulu ke rumah karena ini sangat berbahaya oh, untuk anak-anak kalian sebaiknya cepat kembali ke rumah jangan banyak berkeliaran lagi sebelum kami pihak polisi bisa menangkapnya waduh, kacau ini masalahnya makin runyam eh, baiklah hantu otong yo, sebaiknya kita pulang iya kak sebaiknya kita pulang ini sangat berbahaya bagi anak-anak iya, iya hah, baiklah pak polisi kalau begitu kami pulang dulu ya ya, hati-hati di jalan kalian mau diantarin gak? eh, gak apa-apa rumah kami kan dekat kami lari saja lari secepat-cepatnya eh, iya, baiklah kalau begitu kalian harus pulang nanti setelah pulang kalian telepon lagi ya sudah sampai di rumah atau belum nanti mana tahu kalian di tengah jalan malah disergap sama hantu kepala batu itu eh, iya, baiklah pak polisi ayo, Mio antong-antong kita segera pulang eh, iya Yuta kita harus segera pulang nih eh, kalau begitu kami nginap tempatmu dulu Yuta kami tidak berani pulang ke rumah kami malam-malam hanya berdua eh, iya, baiklah nanti kalian tidur di kamar kami saja ayo cepat teman-teman ah, sebelum hantu batu itu muncul lagi ah, gawat kiranya ini terjadi semua gara-gara kita itulah gara-gara si antongnya ngusil eh, nyentuh-nyentuh batu itu ya, Kak Yuta bisa ngomong aja Kak Yuta bahkan malah naik ke atas batu itu oh, iya saya lupa haha saya malah menijak batu itu gawat, mungkin batu itu hantu batu itu mencari kita karena kita telah membangkitkannya ha, jangan bilang begitu dong Yuta oke teman-teman videonya bersambung ke part selanjutnya teman-teman saksikan terus video dari Rolly Gaming see you next time dadah teman-teman dadah selamat menikmati